Intro Wujudkan masyarakat Indonesia yang sehat tanpa narkoba Bersatu dan gerakan seluruh kekuatan bangsa dalam perang melawan narkoba Narkoba no, sehat yes, prestasi yes Narkoba adalah musuh negara, musuh rakyat musuh kita semua Kini peredaran narkoba memang sudah sangat memprihatinkan Bahkan telah menjadi primadona bagi sebagian orang yang mencari keuntungan dari narkoba Narkoba tidak saja menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia, melainkan seluruh dunia Konsumsi narkoba dapat menimbulkan kerusakan latanan kehidupan secara masif Bukan hanya menyebabkan mental dan psikologisasi orang rusak Tapi juga mampu merusak seluruh sendi-sendi kehidupan Baik sosial, ekonomi, politik, hingga pertahanan dan keamanan Pasaran narkoba dari tahun ke tahun semakin meluas Tak hanya semakin banyaknya para pecandu Narkoba justru banyak diperdagangkan dan menjanjikan pundi-pundi uang bagi sebagian orang Indonesia sebagai negara kepulauan dan letak geografis yang memiliki wilayah laut sangat luas Serta garis pantai yang sangat panjang Meski di satu sisi sangat menguntungkan secara ekonomi Namun di sisi lain juga mengandung ancaman atau resiko Yaitu menjadi sasaran kejahatan transnational organized crime Salah satunya adalah kejahatan peredaran gelap narkotika Khususnya penyelundupan narkoba melalui jalur laut Karena itulah, kini Indonesia menjadi salah satu negara dengan permasalahan narkoba terbesar di Asia Bahkan dalam beberapa kesempatan, Presiden Jokowi telah menyatakan Indonesia darurat narkoba Salah undang-undang memperbolehkan dor mereka Berdasarkan hasil survei nasional penyalahguna narkoba di Indonesia tahun 2017 Yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia Menunjukkan bahwa prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia Adalah sebesar 1,77% Atau 3.376.115 orang dengan usia produktif Jika dibandingkan dengan hasil survei tahun 2014 Maka prevalensi tersebut mengalami penurunan sekitar 0,35% Dan diperkirakan sebanyak 11.071 orang meninggal per tahun Atau 30 orang perharinya meninggal akibat narkoba Bahkan jumlah kerugian negara akibat penyalahguna narkoba pada tahun 2017 Mencapai angka 84,7 triliun rupiah Upaya penanggulangan permasalahan ini dilakukan dengan berbagai pendekatan Baik pendekatan supply reduction yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pasokan narkoba yang beredar Maupun demand reduction yang menitikberatkan pada intervensi kepada para penggunanya Agar tingkat permintaan narkoba berkurang Pendekatan lain yang juga dikenal adalah harm reduction Yang bertujuan mengurangi dampak buruk pemakaian narkoba Semuanya itu kini terangkum dalam aksi P4GN Yaitu penjagaan dan pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba Meski hingga saat ini masih banyak yang belum tergerakkan kepeduliannya Untuk terlibat aktif dalam aksi P4GN Namun BNF sebagai lembaga yang dikedepankan Atau sebagai lini sektor di bidang P4GN Akan terus menyelenggarakan tugas dan tanggung jawabnya Satu upaya demand reduction yang tertuang dalam aksi P4GN Adalah melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba Pencegahan dapat dilakukan dengan berbagai aksi Seperti melakukan advokasi dan diseminasi informasi Melalui kegiatan komunikasi pemberian informasi dan edukasi Apa yang diberikan BNN dan juga kontribusinya pada semua pihak yang terkait Membuat Indonesia ini semakin jauh dari narkoba Selain penjagaan dalam melakukan aksi P4GN BNN juga melakukan pemberdayaan masyarakat Salah satunya melalui program Grand Design Alternative Development Yaitu alifungsi lahan ganja menjadi lahan produktif dan legal di Aceh Melalui program ini diharapkan mantan petani ganja dapat berubah Menjadi petani dengan komoditi umpulan Dan menjadi wira usaha di bisnis yang legal produktif Dan terciptanya kawasan bebas narkoba di pedesaan Tak hanya itu, pemberdayaan alternatif masyarakat Juga dilakukan di daerah dengan peredaran dan penyalahguna narkoba terbesar di Jakarta Salah satunya adalah di kampung Bonjos, kelurahan kota Bambu Selatan, Jakarta Barat Kita telah mendapatkan pembinaan dari Badan Narkotika Nasional Pemberdayaan akratu ini ditujukan adalah untuk memberikan pembekalan para masyarakat Sehingga dengan berkat tersebut mereka bisa hidup lebih mandiri Selanjutnya adalah rehabilitasi BNN mempunyai fasilitas lengkap bagi mereka yang ingin lepas dari jerat narkoba Balai Besar Rehabilitasi Narkoba yang berlokasi di Lido Bogor, Jawa Barat ini salah satunya Terdapat lebih dari 250 pasir rehabilitasi narkoba Atau residen yang menjalani pembinaan di sini Dua di antara mereka yang sudah merasakan manfaat dari rehabilitasi ini adalah Indah dan Imam Di sini kita dilindungi secara utuh, hak-hak kita dipenuhi semuanya Dan kita tidak cuma diajarkan bagaimana caranya kita hidup benar Tapi nantinya diajarkan juga nantinya kita buat kembali lagi ke masyarakat itu kayak gimana Bagaimana melawan stigma terhadap narkoba itu Selama di sini begitu banyak yang saya dapatkan Benar-benar bersyukur ya Saya bisa menginjak Balai Besar di sini Benar-benar bisa memanusiakan manusia gitu Jadi untuk kita berkarya, berimajinasi di sini ternyata bukan hanya untuk pemulihan doang gitu kan Ternyata di sini tuh bisa mengembangkan bakat kita apapun Aksi Pempat Gen berikutnya adalah pemberantasan Senjata baru BNN dalam pemberantasan narkoba yaitu dibantu oleh K9 Squad Atau pasukan unit K9 Bahkan kini BNN juga memiliki pusat laboratorium narkotika bertaraf internasional Tentunya laboratorium ini sangat membantu Guna menghadapi perkembangan terhadap berbagai narkoba jenis baru yang beredar Dengan semakin meningkatnya kasus narkoba di seluruh lini kehidupan Maka BNN pun berinisiatif untuk melakukan kerjasama dengan berbagai instansi Baik dari swasta maupun pemerintahan Salah satunya adalah dengan maskapai penerbangan Sibiling Indonesia berkomitmen mendukung program pemerintah Dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terhadap termasuk penyalurannya Wujud dari bentuk komitmen tersebut adalah melalui kerjasama dengan badan narkotika nasional ke BNN Yang sudah kita lakukan sejak tahun 2017 yang lalu Aksi P4GN tentunya memerlukan kerjasama, komitmen, dan konsistensi pada setiap tatanan elemen bangsa Baik pada tatanan personal, institusional, maupun sosial Pakai drugs itu sama kayak di penjara Dia pernah ada tapi sekarang belum ada Banyak pilihan ngapain kita milih yang satu itu Jadi udah gak jamannya lagi Kita berkarya tanpa narkoba Drugs bukan solusinya Jangan masyarakat Indonesia yang sehat, bantuan, narkoba